Kita akan menemukan sesuatu yang tertulis, yang tercatat Sehingga bahasa mengenai Lanuhadiru sohirotan walakapirotan ilaan nuksuha Itu memang nyata Saudara-saudara Kelebihan daripada masa Rasulullah Itu adalah kemampuan mencatat yang bisa dibaca ulang Andainya tidak ada tukang mencatat Atau mencatat tapi tidak bisa dibaca oleh siapapun Maka tidak ada Al-Quran hari ini Luar biasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Memerintahkan seluruh sahabatnya Kemudian sahabatnya juga kreatif Menyampaikan apa yang ditulis Sehingga diteliti oleh Rasulullah Apa yang ditulis dalam mushaf itu Sudah ditasfih oleh Rasulullah SAW Sehingga tidak tertinggal Lanuhadiru sohirotan walagabirotan Kami itu Rasulullah Tidak meninggalkan sepatah pun Yang kecil maupun yang besar Dari yang disampaikan oleh Rasulullah Sehingga hari ini terjadilah Al-Quran yang melebihi daripada kitab-kitab yang lain Sedara-sedara Tumbuh dari Al-Quran itu Maka berlomba-lombalah Orang mencari data tentang Rasulullah Dan timbulah hadis Dan hadis itu Ditulis Oleh Orang-orang Ketika Peradaban Sudah bercampur Antara peradaban Yunani Peradaban Romawi Peradaban Yahudi Peradaban Nasrani Yang orang-orang mereka bergabung di dalam Al-Islam Kemudian berusaha Mencari kelebihan-kelebihan Terciptalah hadis Yang Autentitasnya Sangat jauh Berbeda daripada Mushaf yang ditulis Oleh para sahabat Setelah beberapa saat Rasulullah wafat Dan yang mereka tulis adalah Semua telah ditasih Oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Tidak satupun Ayat Quran itu Yang tidak memiliki nilai Daripada Sastra Daripada Makna Daripada Balagok Dan lain sebagainya Sehingga Tidak tertandingi Oleh kitab apapun Kita tidak membanding Dengan Kitab-kitab Suci Yang lain Tetapi Al-Quran Tidak tertandingi Karena ditasih Oleh Rasulullah sendiri Sedara-sedara Mestinya Kita juga Meniru Betapa Biawainya Para sahabat Untuk merangkum Apa yang Berjalan Setiap saat itu Rangkuman Al-Quran Adalah rangkuman Perjalanan Rasulullah Dan sahabatnya Sehingga terjadi Seperti yang Kita Baca Hari ini Oleh sebab itu Mari kita Rancang Penulisan Dari Sejak awal Sampai Dengan Hari ini Besok Dan selanjutnya Andainya Kita mulai Setelah 21 Tahun Tidak terlambat Tidak terlambat Karena Masih bisa Kita Berdiskusi Terkala ada Pertanyaan Pertanyaan Apa yang Kita bangun Apa yang Kita buat Dan apa yang Kita tegakkan Ini Bukan sesuatu Yang Tidak punya Makna Dari Sisi Fisik Juga Sesuatu Yang luar Biasa Dari Sisi Filosofi Juga Luar Biasa Dari Sisi Perjalanan Itu Juga Luar Biasa Karena Kita Memulainya Dengan Memahami Mitos-mitos Dari Mitos-mitos Itu Kita Juga Memahami Bagaimana Caranya Pendekatan Supaya Mitos itu Tidak Mempunyai Nilai Jelek Karena Mitos itu Sesungguhnya Bukan jelek Pada awalnya Kemudian Kita Melangkah Dengan Spiritual Sebelum Kita Mendirikan Mahat Ini Kita Telah Melangkah Secara Spiritual Kita Menjadi Orang Yang Tidak Bicara Orang Yang Tidak Nampak Orang Yang Tidak Menampilkan Konsep Dalam Bentuk Bicara Tapi Kita Berbuat Dengan Penuh Ketenangan Penuh Kediaman Artinya Diam Seribu Bahasa Berbuat Seribu Macam Perbuatan Dan Tidak Mendagangkan Konsep Itu Maknanya Perjalanan Yang Secara Nilai Kaum Sufi Itulah Perjalanan Orang Sufi Membuat Sesuatu Melaksanakan Sesuatu Dan Mencita-citakan Sesuatu Tapi Dengan Senyap Itulah Dalam Bahasa Lain Kita Pernah Berkahfi Kita Pernah Bertalatuf Dan Sebagainya Sampai Lahir Itulah Perjalanan Menerjemahkan Sebuah Mitos Kemudian Dilakukan Secara Mistisisme Baru Keluar Apa Yang Kita Buat Dari Ini Dan Tumbuh Seperti Hari Ini Sesungguhnya Misterius Dalam Bahasa Lain Setelah Mitos Dilakukan Secara Sistematis Mistisisme Kemudian Tumbuh Suatu Yang Sangat Misterius Maka Maka Orang Mengatakan Azaitun Laksana Membangun Bandung Bondowoso Terjadi Dalam Satu Malam Orang Tidak Pernah Menyangka Terjadilah Seperti ini Diawali Dari Dari Sebuah Mitos Dilaksanakan Secara Mistisisme Atau Sufi Kemudian Keluarlah Sesuatu Yang Dinamakan Orang Sebagai Misterius Tak Terfikirkan Tak Tersangka Tak Terduga Tau Tau Sebesar Gunung Yang Paling Besar Darah Sudara Ini Semua Kalau Kita Catat Dan Kita Terujuk Kembali Ini Akan Terjadi Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibayangkan Oleh Orang Yang Tidak Pernah Berbuat Kita Membuat Sesuatu Dari Fisik Kemudian Non Fisik Kemudian Kita Menata Lingkungan Kemudian Kita Menyediakan Air Kemudian Kita Mempunyai Satu Lingkungan Yang Memayungi Kehidupan Pengguninya Ini Tidak Terbayangkan Yang Bisa Membayangkan Hanya Orang Menata Hutan Yang Telah Tumbuh Kemudian Membabatnya Kemudian Membangun Di situ Sehingga Tempatnya Rindang Tapi Hal itu Tidak Terjadi Tapi Kala Kita Membangun Seperti Ini Ada Hutan Ada Bangunan Ada Masjid Ada Air Ada Ada Orang Yang Tinggal Di Dalamnya Dan Ada Orang Yang Belajar Dengan Serius Dan Ada Orang Yang Berbuat Dan Bekerja Dengan Serius Itulah Makna Daripada Kehadiran Maka 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 Hadir Hari Ini Kita Hadir Bukan Goib Lagi Hadir Kalau Ditanya Siapa Kamu Saya Hadir Kita Hadir Tak Siapapun Yang Mengatakan Kita Goib Dalam Kegoiban Kita Berbuat Dan Dalam Kehadiran Kita Berbuat Ini Hakikat Daripada Kehidupan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Keadilan Dan Keberadaban Telah Kita Buat Tanpa Keadilan Kita Tidak Mampu Menampilkan Menghadirkan Seperti Ini Tanpa Keadilan Kita Tidak Mampu Merawat Sepanjang Masa Yang Seperti Ini Inilah Peradaban Yang Ditimbulkan Daripada Keadilan Dan Inilah Buah Daripada Keyakinan Walaupun Diawali Daripada Mitos Tadi Atau Apa Namanya Haa Mitos Kemudian Kemudian Dilakukan Secara Sufi Mistisme Mistisisme Yang Kita Sendiri Diam Diam Kita Sampai Bertanya Pada Mengapa Diam 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 Inilah Yang Dinamakan Peribahasa Diam Adalah Emas Setelah Diam Kita Tidak Tampil Sudah Diam Tidak Tampil Tidak Ada Konsep Maka Kita Dikatakan Orang Yang Sama 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 Tidak Berkualifikasi Ketika Zaman Kita Diam Tapi Begitu Kita Hadir Semua Orang Mengatakan Ini Pasti Orang Orang Yang Memiliki Segala Macem Kekuatan Jadi Al-Kuwah Disini La Hawla Wala Kuwata Illabillah Disinilah Letaknya Ada Kuwah Ada Kuwah Karena Kita Mengimani Adanya Ilahi Mengimani Adanya Tuhan Mengimani Bahwa Allah Itu Mujud Bisa Ditemukan Karena Allah Itu Ada Di Diri Kita Masing Masing Baidah Sa'ala Kaibadi Andi Ba'inni Korim Yang Mampu Menjawab Dan Mau Menjawab Kalau Kita Mau Nah Kemauan Inilah Yang Menumbuhkan Kita Dan Menghadirkan Kita Terkala Kita Diabsen Dipanggil Hadir Hadirnya Bukan Fisik Orang Per Orang Tapi Hadirnya Amalun Soleh Amalun Soleh Maka Tadkala Kita Menjawab Kunna Mustallafin Tidak Begitu Jawaban Kita Hadir Sebab Kalau Kita Katakan Kunna Mustallafin Maka Kita Akan Dihardik Alam Takun Ardullahi Wasi'ah Dan Selanjutnya Ini Sedara-sedara Kehadiran Kita Hari Ini Karena Dimulai Daripada Mempertahankan Banyak Hal Yang Kita Pertahankan Dari Mitos Keluar Mistisisme Dan Tampil Kehadiran Yang Misterius Ini Akhirnya Seperti Ini Seakan-akan Dilakukan Hanya Satu Malam Ada Bangunan Ada Manusianya Ada Airnya Ada Hutannya Ada Makanannya Ada Segala Macamnya Kumpul Jadi Satu Layak Kalau Mengatakan Kita Hadir Hadir Inilah Yang Sangat Penting Di Dalam Kehidupan Kalau Manusia Dan Kemanusia Aanya Goib Itu Tidak Dihitung Yang Hadirlah Yang Dihitung Oleh Alam Semesta Ini Nah Sedara-sedara Perjalanan Ini Kalau kita Catat Maka Kehadiran Kita Akan Tampil Dengan Segala Macamnya Kau Ustadz Ali Tampilkan Semua Ini Kalau Tidak Ditulis Memang Tidak Ada Apa-apa Dan Supaya Bisa Dibaca Bukan Oleh Penulisnya Sendiri Oleh Kita Semua Jangan Pernah Mencatat Yang Tidak Pernah Bisa Dibaca Itu Muspro Catatan Harus Bisa Dibaca Oleh Siapapun Seperti Al-Quran Dicatat Dan Bisa Dibaca Sampai Kapanpun Sedara-sedara Kalau Bahasa Al-Hadis Tidak Banyak Orang Yang Membaca Duduk Tegur Membaca Tidak Banyak Tapi Al-Quran Semua Orang Membaca Karena Nilainya Luar Biasa Nah Jadikanlah Perjalanan Kita Ini Seperti Perjalanan Yang Dicatat Oleh Rasulullah Melalui Sekretarisnya Dan Kemudian Diedit Oleh Rasulullah Dan Kemudian Dicatat Kembali Oleh Para Sahabatnya Dan Menjadi Mushaf Yang Tak Terkalahkan Dari Segala Sudutnya Oleh Kitab Suci Kitab Suci Yang Lainnya Tulisan Kita Berbicara Tentang Azaitun Dari Pra Kemudian Menjelang Tampil Kemudian Awal Tampil Kemudian Pada Umurnya Yang Sepuluh Tahun Pada Umurnya Yang 21 Tahun Seperti Sekarang Ini Nah itu Diberikan Catatan Catatan Nah baru Nanti Ada Catatan Kakinya Dari Mana Bentuk Seperti Ini Dan Sebagainya Kita Membahas Lingkungan Kita Ini Saja Akan Menemukan Banyak Hal Katakan Umpamanya Tanaman Yang Ada Kalau Kita Bisa Menunjukkan Data Berapa Ratus Macem Berapa Ribu Macem Kalau Singapura Yang Sekecil Itu Mempunyai Seribu Satu Macem Tanaman Dan Diurai Dan Dipotret Gambarnya Namanya Asalnya Itu Saja Sudah Menjadi Sumber Keuangan Singapura Kemudian Kalau Kita Apa Yang Ada Ini Bila Dicatat Itu Juga Akan Mempunyai Makna Yang Luar Biasa Binatang Yang Ada Di Sini Dari Tidak Ada Menjadi Ada Dari Burung Burung Dari Tidak Ada Menjadi Ada Bagaimana Memancing Burung Datang Dan Selanjutnya Dan Selanjutnya Kemudian Kehidupan Hewani Yang Di Dalam Air Yang Tadinya Tidak Ada Menjadi Ada Kemudian Binatang Binatang Melatak Dan Sebagainya Kalau Itu Kita Hayati Dalam Bentuk Tertulis Itu Bisa Menjadi Cerita Panjang Bahkan Bisa Dikatakan Ini Sesuatu Yang Misterius Jangan 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 Diartikan Misterius Seperti Zaman Sekarang Artikanlah Misterius Seperti Pada Mula Bahasa Itu Keluar Seperti Mitos Jangan Diartikan Menurut Modern Hari Ini Artikan Mitos Itu Dalam Bahasa Awalnya Berdirinya Seperti Apa Bahasa Itu Rujuklah Bahasa Melalui Awal Mula Maknanya Sehingga Kita Tidak Menjadi Manusia Yang Seperti Orang Madura Hari Ini Meminjam Tustel Itu Tidak Pernah Ngomong Tustel Tapi Minjam Kodak Itu Salah Kaprah Kemudian Juga Orang Madura Tidak Pernah Naik Suzuki Tapi Naik Kol Apapun Bentuk Mobilnya Nah Tetkala Kita Merevisi Pemikiran Pemikiran Yang Begitu Maka Kita Akan Menemukan Al Mujud Sesuatu Yang Bisa Ada Al Mujud Itu Ditemukan Allahu Mujud Allah Ditemukan Oleh Manusia Yang Punya Akal Oleh Manusia Yang Berfikir Oleh Manusia Yang Mau Mengenal Dirinya Maka Allah Menjadi Mujud Mujud Itu Dari Wajadah Yajidu Awjadah Yujidu Dan Selanjutnya Ditemukan Orang Yang Tidak Menemukan Tuhannya Kufur Maka Kita Meyakini Allah Ada Karena Mujud Karena Kita Menemukannya Nah Cara Menemukan Inilah Mengenali Diri Ini Sesuatu Yang Direntetkan Tadi Antara Mitos Mistifismen Dan Kemudian Misterius Semuanya Bergandengan Dan Kita Rujuk Bahasa Awalnya Jangan Bahasa Hari Ini Tetkala Kita Hidup Di Alam Modern Yang Selalu Mengatakan Sesuatu Yang Dianggap Tidak Baik Itu Adalah Mitos Sesuatu Yang Dianggap Tidak Baik Itu Misterius Sesuatu Langkah Yang Dikerjakan Orang Tidak Rasional Itu Dikatakan Apa Mistis Itu Mistik Dan Jelek Nah Ini Mari Kita Sebagai Lembaga Pendidikan Yang Masuk Di Dalam Pemahaman Keagamaan Ini Kita Tampil Dengan Excellent Piawey Memaknai Segala Macam Kita Akan Menemukan Sesuatu Yang Tertulis Yang Tercatat Sehingga Bahasa Mengenai Lanuhadiru Sohirotan Walakabirotan Ilaan Nuksuha Itu Memang Nyata Dan Itulah Hasil Daripada Topo Proto Yang Terpotret Dalam Bentuk Tulisan Terim Dengan Terima kasih telah menonton